Kesorotan selanjutnya Saudara Presiden Joko Widodo menanggapi soal dirinya yang disebut sebagai alumni UGM paling memalukan. Joko Widodo mengingatkan jika ada etika dan sopan santun ketimuran. Presiden Joko Widodo merespon soal penyerahan nominasi terhadap dirinya sebagai alumnus UGM paling memalukan yang diberikan oleh BEMUGM. Menurut Joko Widodo hal tersebut merupakan hal yang biasa dalam proses demokrasi. Namun Joko Widodo juga mengingatkan ada etika dan sopan santun ketimuran yang patut untuk ditaati. Itu proses demokrasi boleh-boleh saja tetapi perlu saya juga mengingatkan kita ini ada etika sopan santun ketimuran. Tapi berlebihan enggak Pak? Ya biasa saja. Inilah Baliho berukuran besar bergambar Presiden Joko Widodo yang terpasang di area bundaran kampus Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada Jumat 8 Desember 2023 lalu. Pada gambar di Baliho tersebut tampak wajah Jokowi terbagi menjadi dua bagian. Bagian sebelah kiri Jokowi mengenakan mahkota kerajaan dengan berlatar belakang Istana Negara. Sementara di sisi lainnya tampak wajah Jokowi mengenakan jas almamater UGM dengan camping atau topi petani yang berlatar belakang Universitas UGM. Dalam Baliho tersebut terpampang pula kalimat bertuliskan penyerahan nominasi alumnus UGM paling memalukan Mr. Jokowi Dodo. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UGM, Gilberan Muhammad Nur menyatakan rapor merah yang dinobatkan ke Presiden Jokowi Dodo karena sejak kepemimpinan Jokowi, indeks demokrasi di Indonesia terus menurun. Selain itu, saat ini Jokowi Dodo dinilai telah mempertontonkan praktik politik dinasti secara terang-terangga. Tiga indikator. Yang pertama, demokrasi agroki. Hampir 10 tahun kepemimpinan beliau. Semestinya di waktu yang panjang tersebut beliau punya momentum dan punya waktu yang lebih banyak untuk meningkatkan indeks demokrasi kita. Indeks demokrasi kita terus merosot. Yang kedua, konstitusi. Menanggapi Baliho yang menominasikan Jokowi sebagai alumnus UGM paling memalukan, calon wakil Presiden nomor urut dua, yang juga putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka hanya menanggapi santai. Gibran tak menanggapi serius terkait rapot merah yang diberikan BEM UGM kepada Presiden Jokowi Dodo sebagai lulusan terburuk. Gibran percaya masyarakat sudah bisa menilai sosok ayahnya. Mas, asal rapot merah yang diberikan UGM ke Bapak Jokowi, Mas, tangkapannya sedikit. Biar warga yang menilai. Warga yang menilai, Mas, ya. Presiden Jokowi Dodo diketahui menempuh pendidikan sarjana di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Jokowi menempuh studi S1, Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1980 dan menyelesaikan studinya pada tahun 1985. Tim Liputan Kompas TV